Dan kini kita akan memantau arus mudik 2015 di hari pertama lebaran. Kita langsung bergabung dengan Marvin Sulis Diodi Cikampek dan Dade Salam PSI di Palimanan. Dade di hari pertama lebaran apakah ada peningkatan arus mudik di sana? Sol lintas di ruas tol Cipali, tepatnya di exit tol Palimanan ini memang terpantau sepi. Namun sekarang seperti yang Anda lihat saat ini antrean kendaraan kembali terlihat sepanjang 3 km jelang exit tol Palimanan yang ada di km 188 maksud saya. Yang artinya ekor antrean ini ada di sekitar km 185. Antrean ini mulai terlihat sekitar pukul 15 sore tadi karena pada pukul 1 siang tadi pun lalu lintas masih tergolong lengang. Rata-rata dari pemudik saya sempat berbincang dengan mereka, mereka ialah pemudik lokal. Yang artinya memang usai menjalankan sholat idul fitri pagi tadi mereka akan bersilaturahmi dengan keluarganya yang ada di sekitar wilayah Cirbon, Jawa Barat ini. Namun memang kendaraan yang melintasi ruas tol Palimanan ini dinominasi oleh kendaraan asal Jakarta berplat B. Ada juga pemudik yang memilih untuk pulang ke kampung halaman mereka usai menjalankan sholat idul fitri. Mereka beralasan hal ini untuk menghindari kemacetan yang terjadi pada beberapa hari lalu saat jelang hari raya idul fitri. Dan data yang kami peroleh dari pengelola tol Cipali, PT Lintas Marga Sedaya atau PT LMS puncak musim udik di ruas tol Cipali maupun Palikanci terjadi 2 hari lalu yaitu atau 2 hari jelang hari raya idul fitri. Karena pada 2 hari jelang hari raya idul fitri setidaknya ada 63.872 kendaraan yang melintas di ruas tol baru ini. Dan untuk menyambut musim balik yang akan terjadi beberapa hari lagi pihak pengelola juga rencananya sebelum H2 atau sebelum 2 hari pasca hari raya idul fitri nanti pihak pengelola akan kembali menyesuaikan gerbang tol yang ada di pintu tol Palimanan ini. Yang artinya jika sekarang ada 12 gardu tol yang melayani jalur Jakarta-Jawa Tengah maka sebelum H2 akan diputar atau diubah komposisinya menjadi Jawa Tengah, Jakarta menjadi lebih banyak gardunya. Dan selain itu untuk malam ini belum diketahui apakah lalu lintas akan semakin ramai ataukah kembali lengang. Tapi yang pasti saat ini pemudik lokal juga masih terus berdatangan ke wilayah Cirebon sehingga mengakibatkan antrian sekitar 3 km di pintu tol Palimanan yang ada di km 188 wilayah Cirebon, Jawa Barat. Zelda. Baik Dade, salam pesik.